Banyak perusahaan PLN lah, terus kemarin aku kepo tuh di website PLN, Plan Sojoy, terus apa mana mas? Lebaran ini ada empat, nah ini nyebut produk semua, Asset Bear, terus Yuzu, ini anak perusahaannya Jarum, terus Aerofood, sama satu lagi Renovit, nah itu video lebaran. Sekarang semua bukan TV, YouTube, YouTube semua sekarang. Menjaga relasi itu lebih berat ya? Ya betul, lebih berat. Dan bagi kalian yang masih SMA, kuliah, wis perbanyak konco, soalnya setelah lulus kuliah, angin golek konco, mau menek kerja, lebih sulit lagi. Semakin tua umur anda, semakin susah cari teman, jadi saya senang berteman dengan dia. Alhamdulillah, penol kemanfaatnya lah. Luar biasa itu jaringan, networking itu harus dijaga. Dan ini tips yang nggak semua orang menjalani kalau menurut saya ya. Misal? Kita berteman, jangan pilih-pilih. Ini kalimat yang sederhana tapi sulit. Kenapa jangan pilih-pilih, bahkan orang-orang yang sering dibully atau kelihatan bukan siapa-siapa. Itu kan mungkin kalau teman-teman lain, nah ya semuanya lah, konconan karo dee. Tapi jangan. Karena biasanya orang-orang kayak gitu sukses. Yang dibully-bully, yang pendiem, yang aneh-aneh itu sukses duluan. Malah kalau yang cerdas, yang aktivis gitu-gitu ntar biasa aja. Nah itu banyak kejadian. Jadi kalian jangan sepelekan, klien-klien yang reseh-rese juga itu suatu saat dia akan menolong kalian. Teman-teman yang aneh-aneh yang reseh-rese itu juga kita harus perlakukan dengan maksimal. Karena disitulah rezeki-rezeki kalian besok ya. Ini kalau di dunia entrepreneur ya kalau kalian berkarir kerja di kantor ya nggak gitu ngefek sebenernya. Cuman gimana caranya nyenengin bos aja biar kita naik pangkat. Kayaknya tuh. Menjila atas deh. Orang mau nolowi, baik-baikin atasan. Jadi kalau kita yang hidup di alam liar ini kehidupannya sangat bergantung dengan siapa lingkungan kita, siapa sahabat-sahabat kita, siapa yang kita kenal. Oke. Siapa yang kenal kita? Rezeki kita itu tergantung di mana kita berada. Artinya ya ranahmu, lingkunganmu itu siapa saja. Ya itu temen itu tadi. Tapi apakah misal, aku menguang, ya ini minder-nya orang ya. Minder-nya, kan orang itu kalah sama minder. Nah aku menguang biasa. Aku tapi pengen punya relasi yang, ya katakanlah orang yang berada. Berada, artinya itu kan pengusaha lah pada tujuannya kan kesitu. Orang yang punya usaha ini sehingga kita bisa membantu bikin profilnya dalam ranah foto video kan kesitu tujuannya. Nah, tapi aku nggak punya space untuk bisa masuk ke lingkungan dia yang katakanlah height class. Itu biaya cara kekancar aku biar bisa kenal beliau gitu loh. Kekancar. Pertanyaanmu tuh jawabannya singkat ya, ojo minder. Ojo minder. Sesingkat gue. Nah itu minder, minder. Jeleknya orang kan minder. Jadi, jeleknya bukan minder apa? Rapi. Kebanyakan kita tuh banyak mental block. Nah, istilahnya mental block ya. Bisa itu minder ya itu nggak pede. Kemudian ngerasa kurang ini, ngerasa kurang ini. Itu ya udah hilangin aja. Plong aja gitu dalam menghadapi siapapun. Bodo-bodo mangan sego. Bodo-bodo menung sone. Jadi, sebenarnya nggak perlu ya. Banyak hal nggak perlu yang kita pikirkan. Sehingga berujung pada akhirnya kita nggak action gitu. Nggak melakukan hal itu. Nah itu nggak baik. Caranya ya dihilangin nekat. Wanya kurang nekat kok. Jadi, kita itu kurang nekat. Teman-teman di sini yang banyak ngerjain wedding. Ini kan teman-teman yang melihat kebanyakan orang wedding nih Mas. Kok Mas Danto bisa terus berkembang punya usaha? Koki Coni lah. Sumringa. Gentleman yang di Jogja. Itu kok bisa kepikiran punya usaha lain Mas. Apakah... Ya memang harus seperti itu sih. Tapi... Piye tips dan triknya untuk kita punya bisa nggak bosan di wedding. Atau emang udah ngerasa di usia kita yang menurut saya wedding tuh... Di usia-usia 35an gitu udah harus kalah sama yang muda-muda Mas. Gimana ya Mas? Gimana foto Pak? Semaranya ngelih. Gak usah ya bari kemangan! Tapi tadi pas lagi off record Mas Ana sempat ngomong stuck. Jadi kalau udah ngerasa stuck, udah ngerasa gelisah, terlalu nyaman itu kondisi-kondisi dimana ya kita harus mencari hal lain gitu. Itu cuma kita yang ngerasain dan kita yang harus bisa menge-drive diri kita memaksa untuk mencoba banyak hal lain mumpung masih muda. Mumpung belum nikah tau? Belum. Belum nikah, belum punya anak. Itu momen yang tepat pemirsa untuk mencoba banyak hal. Ya kalau saya pribadi emang seneng banyak hal. Jadi ya saya banyak melakukan aja. Seneng ini, seneng itu. Dan mudah-mudahan teman-teman juga menyenangi banyak hal. Tapi itu akhirnya pilihan ya. Misalnya Nikon hanya fokus di kamera, Canon dengan banyak produknya. Dan akhirnya pilihan. Sama-sama sukses gitu. Atau ya banyak lah. Contohnya Toyota punya banyak usaha. Kemudian yang fokus misalnya Yamaha, Motor Tok. Kalau piano. Alat-alat musik, kan Ranyambung kan? Otomotif kalau dunia musik. Itu tok ya Yamaha ya? Mungkin Sony Ericsson cuma HP. Habis sekarang Sony banyak hal. Nah kayak gitu. Jadi itu semua sebenarnya pilihan. Ketika teman-teman masih merasa bisa menggali di dunia itu ya gali terus. Selama masih enjoy. Tidak ada kata stuck tadi. Tidak ada kata bosen. Teruskan. Tapi kalau teman-teman sudah merasakan stuck, bosen, pengen yang lain ya udah lakukan aja. Gak usah banyak mikir. Gak perlu dipikir sih soalnya itu. Gila Sony. Investasi masa depan bagi Mas Danto untuk kita yang hidup di ranah dunia yang liar ini ya. Gak jelas gaji kita berapa per bulan yang kita harus menjemput bola. Yang ya gak ada pensiunan katakanlah. Apa Mas? Investasi Mas Danto di masa depan untuk ranah hidup kita yang seperti ini Mas. Sekarang yang punya istri dua. Eh anak dua, istri satu. Investasi nomor satu ya jiwa raga ya. Kesehatan. Kemudian kecerniaan berpikir. Karena ya kita harus mengasah pikiran juga dengan cara ngobrol seperti ini. Kan terus mengasahkan. Kemudian diwujudkan dengan aksi nyata kerja kerja kerja. Itu program presiden kita. Harus bener tiap hari. Presidennya misalnya setiap pagi. Misalnya jam 8.00. Berangkat keluar pulang lagi malam jam 7.00-8.00. Dan itu produktif kerja. Ini mesti suksesnya wis. Raha mungkin ya raha sukses. Kecuali itu munggu ya rabu jauh tenan. Tapi ketika teman-teman. 5-6 hari dalam seminggu itu. Emang bekerja produktif. Ketemu orang juga obrolannya positif. Mengerjakan sesuatu ya semesti suksesnya sih. Sesimpel kewujannya. Ini kan Jendeng Ewo Indonesia ya sebagian ya kerjanya setengah hati. Tidak efektif. Banyak terdistract. Satu lain hal. Bahkan untuk kerja 5 jam sehari aja berat. Apalagi mau 8 jam, 10 jam, 12 jam. Bahkan banyak yang lebih ya teman-teman kita. Karena kadang ya emang dia berhadapan dengan komputer. Dia berhadapan dengan klien. Jalanin relasi. Itu sebenarnya kerja. Cuman karena saking enjoy-nya ya nggak kerasa. Akhirnya kalau orang-orang ngomong lah enak ya kamu. Apa? Kamu di dunia ini hidupnya bebas. Banyak libur. Apa? Tidak terikat segala macem. Ya memang kita ngomong kita tiap hari itu libur. Ini ketemu kamu aja libur gitu. Walaupun dia klien. Tak omong kayak gitu. Karena saking kita enjoy. Kita nggak nganggep itu kerja akhirnya. Akhirnya ya jadi maksimal. Kita setiap hari menjalani itu enjoy. Dan sepenuh hati ya. Itulah. Apa berarti ini nih? Tidak jawab. Jadi jika sudah saatnya menikahlah. Bila mampu siap mental. Jiwa raga. Ini betul bahasa nih ya. Gak ngomong. Netizen juga buta itu. Karena menikah itu emang dunianya sangat berbeda lah dari sendiri. Jadi kalau saya menyarankan puas-puasin dulu. Emang kau udah puas sendiri. Hidup sendiri. Mentok. Pol lagi nikah. Dan ketika itu sih saya merasakan dah. Puas lah dengan diri saya sendiri. Sudah. Emang boleh apalagi ya. Wis lah nikah. Nakalai wis tamat gitu ya. Ngurung sih. Mbak. Rump rambung lah kali ya mbak. Tadi masa investasi. Satu lagi adalah networking. Itu sebuah investasi yang mahal teman-teman. Bisa menjalani hubungan dengan Mas Ana seperti ini. Sangat berharga. Ya makanya ketika dihubungi saya langsung sikat. Oke. Mangkat. Langsung. Mau kapan. Saki. Sesok. Oke. Kesemua orang insya Allah seperti itu. Kecuali na'erawis. Gawemutailah ya. Rasa. Tapi. Kita semaksimal mungkin. Karena itu tadi. Kita gak tau siapa dia beberapa tahun ke depan. Nah. Dan. Itu akan sangat membantu kehidupan kalian. Networking itu. Karena prinsipnya hidup itu saling repoti. Jadi. Siap-siap direpoti. Dan siap-siap ngerepoti. Itulah tips dari Mas Dentus ya. Saling repoti. Bener. Saling membutuhkan. Ya aku. Bos hapi. Eh saling membutuhkan. Ini kenyataannya kan ngerepoti. Lek. Tolong yuk. Iya sih. Ya butuh aku butuh kue. Yang ngerepoti. Iya bener sih. Ini kita harus bahagia. Ketika ada orang mau ngerepotin kita. Kita harus bahagia. Karena suatu saat kita pasti ngerepotin dia. Insya Allah. Jangan. 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 Apalagi di Jakarta. Eh. Apa. Interaksi sosial itu sangat. Lebih susah. Lebih sulit terjadi daripada di Jogja. Jadi. Eh. Hal-hal seperti ini. Saya sangat senang. Untuk direpoti. Tapi Mas Danto tuh. Orang yang. Saya sukanya Mas Danto tuh. Orang yang. Enggak banyak. Action di media sosial. Tapi selalu banyak kerja. Ngerti-ngerti. Nanti. Ngerti-ngerti. Tekan. Belanda. Ngerti-ngerti. Tekan. Seperti itu. Nah. Apakah dari dulu tuh. Mas Danto tuh. Saya mengikuti. London. Nonton Arsenal. Oh iya. London. Kok Belanda. Guner. Sorry. Saya nggak tahu bola soalnya. London. London. Ngerti-ngerti. Tekan. Korea. Ngerti-ngerti. Tekan. Jepang. Mbuh nanti. Apakah Mas Danto tuh. Dari. Sejak dulu muda. Sekarang kan Mas Two. Sejak dulu muda. Produktif selalu. Atau. Ya pernah. Ada. Posisi dimana. Males-malesan. Sebagai anak muda. Kayak aku ini. Mas. Males-malesan. Ada nggak. Posisi seperti itu. Ehm. Saya terlahir. Sebagai gamers. Sampai. Lulus SMA. Berapa tahun. Ini gamers. Kayak. Cilek bahkan. Kayak. Kayak. TK. Gamer main. Duk. Main. Kartu Cilek-Cilek. Teplahan. Jadi gamers. Offline. Kemudian gamers. Sampai gamers online. Terakhir CS. Terus. S.O. Empire. Eh gamers online nggak terlalu sih. Alhamdulillahnya belum teracuni gamers online. Tapi gue ya sak. Sak. Males-malesan. Gue menurut gue. Di depan. Layar. Komputer dan layar TV. Dengan bermain game. Dan itu hampir tiap hari dulu. Ehm. Cuman positifnya. Ehm. Menurut saya ketika itu. Jiwa kompetisi saya jadi tinggi. Jadi. Kebetulan saya suka games yang fighting. Atau. Pass. Atau yang. Bisa ada. Lawan tandingnya lah. Saya nggak suka RPG. Petualangan. Dan saya selalu pengen menang. Kalau kalah. Saya belajar. 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 Sehingga menangan. Jadi. Nek arep nantang games apa way. Aku menangan lagi. Hati-hati. Pes. Pes. Viva lagi sinau sih. Viva. Ehm. Ehm. Masa transisnya ketika lulus kuliah. Full. Aku. Uninstall game-game itu. Dan bertekad. Nggak nge-game lagi. Tapi. Ke dunia. Organisasi. Jadi. Awal kuliah. Masa transisi sedikit yang. Aku langsung terjun di banyak. Organisasi. Ada BEM. Ada keluarga mahasiswa. Ada klub. Robot. Ketika itu ada klub film. Tak masukin semua. Walaupun pada akhirnya aku fokus di beberapa aja. Ya tetep. Intinya ubah habis itu. Baru ubah fisik ya. Ubah. Di banyak organisasi. Banyak kepanitiaan. Selama dua tahun full. Ya. Dua tahun full. Tiga tahun. Separuh dengan bisnis. Jadi. Basic organisasi juga penting. Bagi teman-teman yang. Ada peluang untuk berorganisasi. Ya. Teruslah. Berkutat di organisasi juga. Seperti itu. Bagaimana cara melawan rasa malas. Maket meng Indonesia. Malas. Ya malas ya bener. Saya menyarankan. Kita ada. Jangan terlalu lama di rumah. Jadi. Keluarlah. Misalnya setiap hari. Jam 8.00. Harus keluar. Dan temui orang-orang yang produktif. Pasti akan ketularan. Karena misalnya. Memang. Pengen mengubah itu. Ya. Usahakan setiap hari. Ketemu sama orang-orang yang produktif. Di jadwal. Kalau perlu. Hari ini ke siapa. Besok ke siapa. Dan jangan sampai ke rumah. Karena rumah itu biasanya males. Ketemu kasur. Ketemu hal-hal yang enak-enak. Ketemu masakan enak. Nang omah. Gratis. Jadi. Hindari hal-hal yang membuatmu males. Pasti ketahuan sih. Apa sih yang membuat males. Hindari aja. Segampang itu. Ya. Sekilas susah sih. Tapi kalau kalian udah biasa. Untuk. Menghindari hal-hal yang harusnya dihindari. Rasanya harus rasanya. Langsung. Mingkat aja. Dulu bahkan ketika bujang. Saya hampir tiap hari. Pulangnya hampir jam 12. Hampir tiap hari. 12 malam. Alhamdulillah. Ibu saya ketika itu. Juga memaklumi. Dan. Tahu saya juga. Gak aneh-aneh. Ketika. Kuliah pun saya gak rokok. Gak minum. Gak. Gak suka. Gosip. Aneh-aneh. Tapi saya milih. Harus ketemu siapa. Kayaknya ini menarik. Banyak positifnya. Sering-sering lah. Seperti itu. Gitu. Medijen. Jangan sering-sering ke rumah. Keluar rumah lah. Kalau rumah membuatmu males. Ya jangan sering-sering di rumah. Kalau pacar membuatmu males. Ya jangan pacaran sama dia. Oh iya. Salah satu penyakit tadi. Selain males. Adalah. Bersama. Tadi. Saya tekankan. Coba cari partner. Jadi. Kalau sendiri males. Mungkin berdua. Lebih semangat. Karena ketika males. Ayo. List. To do list kita masih banyak. Misal. Ada yang mengingatkan juga. Berdua kurang. Bertiga. Kurang lagi cari. Cewek. Ada yang berdua. Berdua kurang lagi. Ada yang berdua. Bersama lebih cek. Ya. Bosen. Jadi. Ada yang terserah. Mungkin itu salah satu tips. Citu. Kalian harus cari partner kerja. Yang. Semangat ya. Jangan. ganseng wadah malasnya itu turut bareng dengan ketemu dan ya itu harus di coba cari partner udah? udah? udah cukup ya terima kasih waktunya Mas Danto yang udah ngasih banyak hal pengalaman tentang hidup di dunia yang liar ini sukses selalu untuk Mas Danto terima kasih atas waktunya semoga bisa berjumpa di lain waktu semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang menonton ada ucapan sesuatu? peace, love, and goal